Tapi pernah gak kayak satu hari saya dapet 100 juta gitu? Lebih. Uang dulu tahun 2009 ya. Masih ingatkah kalian dengan ponari? Dukun cilik yang fenomenal di tahun 2009 dan viral pada masanya dikarenakan ponari menemukan batu petir yang dianggap ajaib dan dipercaya banyak orang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hal tersebut membuat heboh desanya yaitu menggalu jombang dikarenakan orang-orang berbondong-bondong ke rumah ponari untuk mendapatkan air suci hasil celupan dari batu ajaib tersebut. Dan tentunya hal ini pernah membuat ponari menjadi seorang miliader. Tapi bagaimanakah nasib ponari saat ini? So, ini dia kisah ponari sang dukun Cili. Untuk memulai video ini, pertama-tama aku harus pergi ke rumah ponari yang berada di desa Megalu, Jombang, Jawa Timur. So guys, aku udah sampai di Jombang dan sekarang ini tadi aku baru cekin di hotel nyimpen-nyimpen bareng langsung jalan lagi bersama Bang Firman dan Bang Irfak. 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 Insinyur, Insinyur Fak gitu loh. Fak. Alasan aku bertemu dengan Firman dikarenakan Firman lah yang akan membantu aku dalam pertemuan dengan ponari. Detailnya tentang koneksi Firman dan ponari akan aku ceritakan nanti supaya nyambung ceritanya. Jadi mereka yang akan bantuin kita untuk ke tempat ponari soalnya mereka kenal sama ponari juga soalnya jadi lebih mudah untuk berinteraksinya. Kalau aku datang sendiri kan mungkin takutnya agak canggung gitu loh guys. Jadi kita akan pergi langsung ke rumahnya ponari. Sebelum ke rumah ponari aku sempatkan diri untuk membeli buah-buahan. Aku gak mau pergi dengan tangan kosong jadi beli sesuatu. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah ponari jujur saja membuat aku sedikit panik dan juga overthinking. Karena aku belum pernah bertemu dengan ponari dan tidak tahu seperti apakah sifat atau karakternya. Walaupun ponari telah setuju melakukan video ini tetap saja aku merasa gugup. Oh iya by the way gang menuju rumah ponari dinamai dengan nama jalan ponari. Hal ini membuktikan betapa pengaruhnya ponari di desa ini. Oke jadi kita berhenti disini kita akan lanjutin dengan jalan kaki ya. Soalnya mobil gak bisa masuk juga dan banyak yang jemur beras. Yuk. Dekan! Oke mau ketemu pasal. Hai! Pak! Ponari! Kalian kenal. Pak, kamu mana pak? Ini ada bincitan buat kamu nih. Kesan pertama ketika aku bertemu dengan ponari adalah ponari ternyata masih sangat mirip dengan muka masa kecilnya. Setelah itu yang aku rasakan adalah ponari agak sedikit pemalu dan sedikit berbicara. Jujur saja aku pun sempat merasa khawatir jika ponari sedikit berbicara sebab bagaimana bisa aku menggali lebih dalam jika ponari enggan berbicara. Tapi aku pun berpikir positif. Mungkin saja karena kita baru kenal dan wajar jika kita sedikit canggung. Oleh karena itu aku pun tidak mau terburu-buru menanyakan pertanyaan berat dan lebih bersantai sambil bercanda ditemani sajian dari keluarga ponari. Guys, kacangnya masih ada tangkainya nih. Mantap. Bu kucobain ya, ibu. Ini enak apa-apa. Fresh banget. Enak. Namanya siapa itu ponari? Alifa. Alifa ya. Setelah setengah jam saling berinteraksi akhirnya ponari dan aku pun mulai merasakan kedekatan. Setelah itu ponari pun mengajak aku untuk berkeliling desanya. Istrinya ponari ini. Siapa namanya, kak? Aminah Tushiro. Hah? Aminah Tushiro. Aminah Tushiro. Aminah Tushiro. Oh iya, ponari ternyata sudah menikah pada tahun 2019 dan sudah memiliki satu momongan. Tinggi juga kamu ya? Tinggi. Yang datang berobat itu datang sendiri gitu ya? Kemauan sendiri gitu ya? Kemauan sendiri. Mereka yang mempercayai kalau bisa gitu ya? Kan kamu dulu dijulukin dukun cilik gitu ya? Dukun cilik ya? Dukun cilik. Apa sih sebutannya? Dukun cilik. Iya, dukun cilik. Tapi banyak juga ya sebutan-sebutan lain gitu. Banyak. Apa aja contohnya? Anak geluduh. Hah? Anak geluduh? Anak petir. Anak petir. Apalagi? Ada adik kemodari. Batu ajaib. Batu ajaib. Sekarang masih mau gak disebut seperti itu? Dukun cilik nih kayak aku sebutin. Oh, nari dukun cilik masih mau gak atau suka gak disebut seperti itu? Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya? Tapi kalau sekarang panggil dukun cilik tuh. Nah, sekarang udah besar ya? Sudah besar. Dukun cilik kan gak aneh ya? Iya sih. Udah gak cilik lagi ya? Iya. Dukun besar ya? Dukun besar. Nah, disini dulu. Nambil apa? Nemunya. Nemu batunya disini? Iya. Jadi gak jauh dari rumah ya? Enggak. Terus. Kan bisa. Oh, dulu? Dulu gak kayak gini ya? Dulu gak ada jalan kali kayak gini ya? Gak ada. Ini dulu. Jalan saat ini. Tanah. Tanah merah ya? Kamu lancang. Kalau lancang. Kalau lancang begini loh. Becek-becek gitu ya? Iya. Kamu dulu kaget gak sih banyak orang datang ke rumah? Ya, awal kaget ya? Kaget ya? Kaget. Dari mana aja yang paling jauh tuh dari mana yang datang berobat? Singapura. Singapura? Singapura. Aceh? Ada. Aceh ada. Merauke ada dari Papua? Papua ada. Ada ya? Seluruh Nusantara datang ya? Indonesia ya? Jadi dulu. So guys, kita berada di kampungnya Ponari. Desa Ponari ya? Ini desa Ponari kan? Jalannya. Desa Ponari kan? Desa Ponari kan? Desa Gedung Sari. Iya, Gedung Sari. Jalan Ponari. Jalan Ponari. Jalan Ponari bener ada hitunya. Waktu pertama kali viral-viral gitu, orang kampung sini pasti bingung dong ya? Banyak orang TV kan dateng kan ya? Bingung dong orang-orang kampung. TV dulu belum? Apa? Koran. Koran ya? Kawan-kawan gitu ya? Tapi akhirnya TV-TV kan banyak yang dateng kan? Tapi sekurangan dulu. Banyak. Banyak ya? By the way nih, batu petir itu masih ada nggak? Masih. Masih ada? Di mana? Di rumah. Oh. Masih ada ya? Pernah nggak sih ditawarin sama orang? Kayak, gue mau beli nih batunya 1M. 2M? Kira-kira berapa? Tawaran paling tinggi. Satu. Satu? Satu M. Tapi nggak dijual? Nggak. Nggak. Oh, dulu rumahnya di sini. Dan ini pernah jadi tempat pengobatan sementara gitu ya? Iya, pernah. Pernah di sini ya? Udah nggak layak dan dibangun rumahnya yang ini, yang baru nih. 2009. Berarti ini rumah hasil dari pengobatan gitu ya? Iya. Kamu ada tarifnya nggak sih? Tarifnya atau sukarela? Dulu nggak ada. Sukarela aja ya? Paling gede nih. Yang asingnya tuh paling gede berapa nih? Yang setau kamu? Setau sih. Nggak tahu kan? Kan dimasukin rotak ya? Oh, semua dicampur gitu ya? Tapi pernah nggak kayak satu hari bisa dapat 100 juta gitu? Lebih. Uang dulu, 2009. Iya. Uang segini. Uang segini, uang? Uang segini. Tersesek? Tersesek? Ditata, ditata. Selanjutnya tinggal nganti U sama A. Iya. Yang ngasih paling aneh? Paling aneh, ngasih mobil beda. Mobil? Tawarin rumah bareng di Jakarta ya? Rumah? Pernah gitu. Sama orang Jakarta? Iya. Nggak ambil? Iya. Kenapa? Nggak tahu dulu. Nggak sih polos. Kalau sekarang saya tawarin rumah mau? Kalau sekarang ya? Ambil lah. Mulai-mulai sepi, mulai redup tuh di tahun berapa? Tahun mau 2011. 2011 udah mulai sepi gitu ya. Akhirnya kan sempat redup tuh. Sempat kerja-kerja gitu kan ya. Sempat. Kerja apa terakhir? Sempat ke pabrik karena. Kerja pabrik? Kerja pabrik. Yang kemarin terakhir dibayar berapa? Triplag, triplag. Triplag. Dari jatuh. 23 ribu. Hah? Kerja 23 ribu gancinya. Seminggu. Borongan. Kok kerja borongan? Iya. Bersin. Apa? Itu tanya ayam dah? Bersin kotoran ayam. Dibayar berapa? Tiga ribu. Tiga ratusan. Tiga ratus ribu kurang. Stand up aja lah. Stand up. Boleh. Stand up. Boleh bikin Youtube kan? Boleh. Boleh. Dan pon hari ini. Bungu nyoba-nyoba stand up ya? Iya. Belajar sama Bang Firman? Ini Bang Firman. Sini dong. Gimana nih? Kok bisa? Stand up gitu. Aku juga bingung loh. Sempat ngeliat. Loh kok pon hari stand up? Ini serius apa enggak? Betul. Soalnya. Apa ya? Aku tuh ngajak dia stand up. Soalnya kan dia dulu dukun cilik. Hmm. Udah gede kan? Pasti pemikirannya udah lebih personal daripada dulu. Makanya aku tertarik ngajakin stand up. Juga banyak cerita juga ya? Betul. Pasti kan orang-orang gak tau nih. Kayak orang pas dia zaman kecil dapet mobil tiba-tiba. Iya. Terus dapet rumah gitu-gitu kan pasti menarik. Menarik. Orang perlu ngerti nih harusnya. Setelah sharing-sharing dengan ponari, aku pun diajak ponari untuk makan bareng di rumahnya. Dan aku pun merasa ponari sudah mulai dekat denganku. Sampai-sampai ponari pun mengeluarkan batu-patirnya yang dianggap batu ajaib tersebut untuk aku lihat. Waktu itu kan bujang-bujang. Terus akhirnya ada petir gitu loh. Ada petir itu nyambar di kepalanya nih. Kepala itu gak nyambar ya saat ini cekil darah. Saat ini cekil darah. Saat ini cekil darah. Batu petir yang paling viral di dunia. Gak apa-apa bu, ngomong aja. Ibunya ponari ternyata lucu banget, asik banget orangnya. Aku suka banget. Bu, joknya mana bu? So guys, ini hari kedua di Jombang. Dan kita masih bersama ponari. Aku mau ke jalan menuju rumah ponari. Dan aku punya ide yang lumayan gila. Aku ingin ngetreat dia. Dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau. Budgetnya tuh dari aku. Contohnya kalau dia mau karaoke, mau party. Boleh silahkan aku yang siapin semua budgetnya. Ternyata yang dia pilih adalah untuk jalan-jalan ke Surabaya bareng dengan keluarganya. Keinginan ponari ternyata sangatlah simpel dan mulia. Sebab ponari berkeinginan membawa keluarga besarnya jalan-jalan ke kebun binatang yang berada di Surabaya. So, seperti janjiku, aku pun menyiapkan segalanya. Sebelum ke kebun binatang, aku pun mengajak keluarga besar ponari untuk makan bareng. Sepanjang perjalanan ponari banyak bercerita dengan aku. Boleh dibilang aku dan ponari sudah sangat akrab di momen ini. Jadi, habis makan, kita ke kebun binatang. Ponari pengen bawa anaknya. Ngeliat kebun binatang. Bidang kebun binatang di sana, ya. Cari kembaran. Cari kembaran. Nih, bisa ngelucu. Masih aku satu jok. Apa aja bebas? Kalau kita cari makanan sate tumo. Sate kutu. Sate kutu? Iya. Terus, udah? Gitu doang? Belum. Belum? Apalagi? Oh, ini belum. Sorry, sorry. Dan lucu. Terus? Saya mau cari pepe siu. Enak apa tuh? Enak. Enak? Iya. Terus? Udah? Enak. Kita dimakan. Oh! Kutu sama pepe siu. Kita dimakan. Iya. Wow, inovatif sekali jokmu. Kita yang jadi pepesnya, gitu. Oh, kita yang jadi pepesnya. Iya. Guys, mau lari? Upcoming stand-up comedian. Ini kamu bawa siapa aja? Keluarga, 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 keluarga. Papa, mama. Papa, mama, hati, mertu. Mertua ya? Iya. Oke. Kelabat. Itu, apa? Kerabat. Kerabat ya? Pengen lihat binatang apa di sini? Aku maunya cari dinosaurus, tapi katanya suruh cari telurnya dulu. Dinosaurus? Iya. Cari di mana telurnya? Katanya di sini. Oke. Kita cari ya. Iya. Dulu kan kamu banyak duit dong? Dulu ya. Sampai MM-an kan, bener kan? Waktu banyak duit kan pasti banyak dong dong pinjem duit atau kayak gimana. Oh, banyak. Banyak ya? Sampai, katanya kamu sampai ketipu gitu sama orang, bener gak? Itu bener. Pernah ketipu. Pernah? Banyak ketipu. Banyak. Banyak banget. Tapi kayak pernah susah gitu jadinya ya? Iya. Jalanin YouTube yang sulit ya? Sulit ya? Sambil kayak cari kerja, jadi buru, kayak gitu ya? Iya. Gak nyangka sih. Kan gini ya? Aku tuh anggap kamu tuh polonari. Bayangan aku, wah pasti polonari punya mobil nih. Mercy naik mobil sport. Rumahnya pasti keren. Karena kan dari dulu kamu udah viral kan? Banyak yang berobat di tempat kamu. Tapi ternyata gak juga gitu loh. Malah kehidupan kamu kayaknya boleh dibilang agak berbeda dari apa yang mungkin banyak orang pikirkan gitu loh. Iya, soalnya ya tadi. Mungkin gini juga kali ya? Bangun. Gak bisa memanage uang gitu. Jadi uangnya gak kejaga dengan benar gitu ya? Iya, gak bisa di ngelola lah. Di ngelola ya? Bangun, Mas. Bangun. Masih kecil ya? Iya. Aku bareng isinya polonari. Aku mau nyanyi-nyanyi dikit ya. Soka, pertama kali ketemu ponari itu gimana sih ceritanya? Pas waktu kerja, satu pabrik, saya tuh gak kena sama Pas Ponari. Kok gak tau ponari siapa gitu? Iya, gak tau. Cuma panggilannya di pabrik itu Ari. Pabrik apa itu? Di pabrik Geri Ciki. Oh, Ciki gitu ya. Akhirnya siapa yang duluan goda? Ponari atau kakak nih yang godain? Mas Ponari, pertamanya godain. Kayak gimana godain? Iya, gini apa? Deket-deket gitu, terus santuin awalnya gitu, terus dibeliin papa, es, makanan gitu. Ponari tuh orangnya gimana sih sifatnya? Asik. Asik ya? Iya. Suka ngelucu-ngelucu gitu ya? Padahal kalau lihat dari luar tuh kayaknya kalem, diem gitu ya? Iya, kayaknya diem. Kalau udah tahu, udah kenal, baru keluar semua ya? Iya. Ada yang cewek yang kayak naksir kamu, ajak kamu nikah, godain kamu ada gak? Kan kamu kan dulu kenal di kampung, banyak duit gitu kan? Kalau godain sih, mungkin aku yang goda. Wah kamu yang goda? Kamu gimana cara godain cewek? Kayak gimana caranya? Iya, baperin aja. Kayak gimana baperinnya? Ini ilmu ini. Nah, ilmunya gimana? Kasih tau dong. Dulu kan mendua. Mendua. Kamu pernah mendua? Tuh, pernah dulu. Pernah sekali ya. Mendua puluh mah. Mendua puluh? Lucu, kamu lucu loh. Kita kaget mendua aja, aku kaget ini mendua puluh. Jadi, putusnya gara-gara aku ngapacarin tiga sahabat ya. Tiga sahabat kok pacarin? Iya, aku ngapacarin. Tapi kan pada awalnya gak ngerti tuh. Terus akhirnya ngerti, dikontak semua. Jadi kayak andum sembahkul, nampar. Nampar kamu, ditampar kamu. Iya, tapi aku butuhnya gak lari gitu. Tiga-tiga ceweknya nampar kamu? Dua puluh. Dua puluh? Iya, nampar loh. Dua puluh? Iya. Ketahuan awal jadi ketahuan semua. Waduh, dua puluh cewek nampar. Oke, aku tidak tahu bagaimana mengakhiri video kali ini. Tapi bagiku, kisah ponari adalah sebuah motivasi bagi banyak orang untuk percaya bahwa keajaiban itu nyata dan jangan pernah berhenti berharap. Seperti kisah hidup ponari yang dimana sebuah batu bisa mengubah kehidupannya hingga kehidupan keluarganya. I'm Rick S&T. See you di video selanjutnya.